Sementara kuasa hukum pasangan calon Prabowo Gibran yang diketua Yusril Iza Mahendra yakin bisa membantah segala gugatan yang dilayangkan pasangan Ganjar Mahfud. Yusril menilai bahwa gugatan Ganjar Mahfud hanya sebatas narasi tanpa bukti. Yusril juga percaya diri jika Mahkamah Konstitusi akan menolak tuntutan pengumutan suara ulang pilpres serta menolak didiskualifikasikannya pasangan Prabowo Gibran. Kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang menjunjungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor kedua. Pertama, dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Kakabuming Kakak. Dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut serepakan Pak Prabowo dan Pak Gibran lalu hanya Pak Ganjar Pak Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhemmin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya adalah diskualifikasi terhadap Pilkada. Sudah berapa kali MK memberisa, memutus perkara PHPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun mahkamah konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan Pilpres pulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari buku-buku yang bahkan tentu akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan-persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat memantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dua pada siang hari ini dan kami berkeyakinan mahkamah konstitusi akan menolak permohonan yang disampaikan kepada mahkamah konstitusi.